Intro Halo semuanya, selamat bergabung bersama saya Firman Shadiata Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang salah satu tenses dalam bahasa Inggris Tenses yang akan kita bahas kali ini adalah pas tense Nah, seperti apa tense ini? Mari kita bahas bersama Ketika kita mempelajari tenses, maka kita harus memahami fungsi tense tersebut dan menghafal rumusnya Fungsi tense akan memberikan kita pedoman waktu yang berkaitan dengan penggunaan tense tersebut Sementara, rumus pada tense tersebut akan memberikan kita pedoman yang berkaitan dengan penulisan struktur kalimat yang benar pada tense tersebut Suatu tense mungkin saja memiliki fungsi hanya satu atau lebih dari satu Namun, suatu tense selalu memiliki tiga rumus penulisan kalimat Karena, setiap tense memiliki tiga bentuk kalimat Yaitu, kalimat positif, kalimat negatif, dan kalimat tanya Bagaimana dengan past tense? Past tense sebenarnya memiliki struktur kalimat yang sederhana dan tidak rumit Mengapa demikian? Karena past tense hanya menggunakan kata kerja bentuk kedua pada kalimat positif apapun subjeknya Sedangkan, pada kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja bentuk pertama Namun, ada juga pembelajar yang beranggapan bahwa belajar past tense itu sulit atau rumit Mengapa demikian? Belajar past tense menjadi sulit apabila para pembelajar tidak mau menghafal kata kerja tidak beraturan atau irregular verb Bentuk kedua yang menjadi syarat utama untuk mampu membuat kalimat positif dalam bentuk past tense Dari penjelasan sebelumnya, maka kita memperoleh kesimpulan bahwa yang menjadi syarat utama untuk dapat menguasai past tense adalah Kita wajib hafal terlebih dahulu kata kerja bentuk kedua Kata kerja bentuk kedua yang wajib dihafal utamanya adalah kata kerja bentuk kedua dalam bentuk irregular atau bentuk yang tidak beraturan Contoh misalnya, write menjadi wrote, drink menjadi drank, buy menjadi bought, think menjadi thought, dream menjadi drank, dan lain-lain Untuk mulai menghafal kata kerja bentuk kedua dalam bentuk irregular, kita dapat memperoleh daftarnya melalui situs-situs bahasa Inggris yang ada di internet Sekarang, mari kita bahas fungsi past tense terlebih dahulu Fungsi past tense adalah untuk menyatakan suatu kegiatan atau aktivitas yang telah selesai kita lakukan Kegiatan yang telah kita selesaikan tersebut bisa saja telah berangsung sehari yang lalu, seminggu yang lalu, sebulan yang lalu, atau setahun yang lalu Bahkan, satu detik yang lalu pun bisa dianggap masuk dalam kategori kalimat past tense selama kegiatan atau aktivitas tersebut telah selesai dilakukan Sekarang, mari kita perhatikan rumus past tense berikut ini Pada kalimat positif, apapun subjeknya, kita hanya menggunakan kata kerja bentuk kedua Sedangkan untuk membuat kalimat negatif, setelah subjek, kita menggunakan kata bantu did not atau disingkat menjadi didn't Dan setelahnya, kita tuliskan kata kerja bentuk pertama Untuk kalimat bertanya, kita awali dengan kata bantu did ditambah subjek dan kembali kita gunakan kata kerja bentuk pertama Untuk memberikan jawaban pada pertanyaan, kita menggunakan jawaban yes ditambah subjek dan did untuk jawaban positif Dan no ditambah subjek dan did not atau didn't untuk jawaban negatif Untuk keterangan waktunya, karena past tense adalah tense yang memiliki fungsi untuk menyatakan kegiatan yang telah selesai dilakukan Maka kita menggunakan keterangan waktu seperti berikut ini Yesterday yang artinya kemarin Just now yang artinya barusan Ago dan last yang artinya yang lalu Sekarang, mari perhatikan contoh penggunaan past tense berikut ini Pada tanggal 10 September, Kim pergi ke pangandaran Di pangandaran, Kim makan makanan laut dan minum air kelapa Tetapi Kim tidak membeli cindera mata dan tidak berbicara dengan orang asing Besoknya, tanggal 11 September, dia bertemu dengan temannya Siyu Siyu bertanya kepada Kim What did you do yesterday? Kim menjawab I went to pangandaran Perhatikan, Kim menggunakan kata kerja bentuk kedua Went Karena aktivitas tersebut dia lakukan kemarin Dan tentunya telah selesai Selanjutnya, Siyu melanjutkan pertanyaannya kembali kepada Kim What did you do there? Kim menjawab I ate seafoods and I drank coconut water Perhatikan, Kim tetap menggunakan kata kerja bentuk kedua aid dan drank Karena aktivitas tersebut dia lakukan kemarin dan telah selesai Dalam konteks ini, Kim menggunakan kalimat past tense dalam bentuk positif Siyu kembali bertanya, did you buy any souvenirs for me? Perhatikan pada kalimat bertanya, kalimat diawali oleh kata bantu did dan menggunakan kata kerja bentuk pertama Kim menjawab dengan menggunakan jawaban negatif No, I didn't I didn't buy any souvenirs for you Tampak disini, pada kalimat negatif, kata bantu did dan diikuti kata kerja bentuk pertama Dari contoh, kalimat-kalimat percakapan penggunaan fungsi past tense tersebut Kita memperoleh kesimpulan bahwa kata kerja bentuk kedua hanya digunakan di kalimat positif apapun subjeknya Sedangkan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya, kata kerjanya kembali lagi ke kata kerja bentuk pertama Setelah kata bantu didn't dan did Karena past tense memiliki fungsi untuk menceritakan aktivitas atau kejadian yang telah terjadi Maka kita dapat menyimpulkan bahwa kalimat past tense dapat digunakan ketika kita hendak menceritakan kembali pengalaman-pengalaman yang pernah kita alami Demikianlah pembahasan mengenai past tense, semoga bermanfaat dan dapat menembak pengetahuan kita semua Terima kasih Terima kasih